oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel mantan seles jadi di kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit ya jadi dulu itu orang-orang di indonesia itu pernah menyebut negara malaysia itu dengan sebutan ataupun julukan malingsia jadi maling itu seperti pencuri ya orang yang mengambil yang bukan haknya jadi itu bukan tanpa alasan ya jadi ada alasan kenapa orang-orang indonesia itu menyebut malaysia itu dengan sebutan malingsia tapi itu tidak semua ya jadi tidak semua orang indonesia itu menyebut negara malaysia itu dengan sebutan ataupun julukan malingsia jadi ada segelincir orang saja sih jadi ada alasannya kenapa mereka menyebut malaysia itu negara malaysia itu dengan sebutan malingsia orang malaysia itu banyak ataupun negara malaysia itu banyak yang mengklaim kesenian ataupun budaya dari indonesia ya jadi diantaranya itu ada wayang kulit, batik, angklung, kuda lumping, tarian reokonorogo, lagu rasa sayangnya, tari piring, tari pendet dan bahkan kuliner asli indonesia pun dari sumatera barat ya dari milangkabau pun diklaim oleh orang malaysia itu sebagai makanan khasnya makanan tradisional mereka yaitu rendang jadi karena hal itulah yang membuat orang-orang indonesia berang ya merasa geram karena banyak kesenian dan kebudayaan indonesia yang mereka klaim dan bahkan terakhir ini pulau sipadan dan lijitan pun diklaim oleh pihak malaysia sebagai pulau milik mereka jadi sudah begitu banyak ya kebudayaan-kebudayaan apa-apa yang ada di indonesia itu yang diklaim oleh orang-orang malaysia tapi saya jelaskan lagi disini ya tidak semua orang indonesia yang menganggap hal seperti itu jadi hanya segelintir orang saja yang menyebut ataupun menjuluki negara malaysia itu sebagai negara malingsia jadi kalau saya sendiri ya berpendapat jadi saya berpendapat positif aja ya jadi kalau pendapat saya pribadi ya ini pendapat saya pribadi ya saya berpikiran positif aja jadi saya menganggap orang indonesia yang sudah menetap dan tinggal di malaysia itulah yang membawa kesenian dan kebudayaan dari daerahnya itu ke negara malaysia jadi kitanya aja yang orang indonesia yang menganggap orang malaysialah ataupun negara malaysialah yang mengambil kebudayaan atau kesenian kita padahal orang indonesianya itu sendiri yang sudah menetap di malaysia yang sudah tinggal di malaysia yang membawa budaya dari daerah mereka ke negara malaysia tersebut jadi kalau pendapat saya memang orang malaysia sendiri negara malaysia sendiri tidak adalah mengklaim kebudayaan indonesia itu sebagai kebudayaan mereka karena saya yakinnya setiap negara itu pastilah ada kebudayaannya pasti ada keseniannya sendiri bahkan kulinernya sendiri pun pastilah ada ya seperti malaysia sendiri ya mereka itu banyak orang melayu yang pastilah mereka punya kesenian sendiri punya budaya sendiri punya pakaian ada sendiri bahkan punya makanan khas sendiri jadi kalau yang saya tahu makanan khas dari melayu itu dari malaysia itu nasi lemah ya dan juga nasi kerabu nasi kerabu itu nasi yang berwarna ungu berwarna purple jadi itu sih yang saya tahu untuk makanannya walau bagaimanapun Indonesia Malaysia itu adalah negara jiran ya negara tetangga dan untuk kebudayaan untuk keseniannya untuk ras kulturnya pun tidak jauh berbeda ya bahkan bahasanya pun tidak jauh berbeda jadi kita pun masih bisa memahami bahasa melayu dan orang melayu pun masih bisa memahami bahasa Indonesia saya harap dengan video ini kita bisa semakin kompak ya bisa semakin harmonis mungkin itu aja sedikit video singkat saya semoga bermanfaat buat penonton semua akhirul kalam wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati